Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat teman-teman, doingers Tanggal 2 Oktober 2009, ESCO memberikan kepada Indonesia Sebuah penghargaan, batik sebagai warisan kemanusiaan Untuk budaya lisan dan non-bendawi Atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity Oleh karena itu, Indonesia Menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional Untuk itu, saudara-saudara semua Dan sahabat menang, doingers Mari kita jadikan Batik adalah identitas kita Cara kita untuk mengenalkan diri kita sebagai bangsa Indonesia Yang mana kita bangga menggunakannya Sebagai pakaian kita sehari-hari Dalam pakaian formal Ataupun yang tidak formal Karena batik bisa digunakan di segala suasana Tergantung Anda memilih motifnya Atau mungkin Anda melihat bagaimana Anda menggunakannya Atau mungkin posisi di mana menggunakannya Oleh karena itu Saya Muhammad Zalilin mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2019 Saya bangga menggunakan batik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari ruangan kelas APJ Pontianak Kami mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat terkini Selamat malam Terima kasih telah menonton!